Di tengah proses penerimaan dan seleksi terbuka Pegawai Tidak Tetap atau PTT, pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah merekapitulasi jumlah pelamar. Berdasarkan hasil laporan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD setempat, saat ini tercatat sebanyak 4.132 orang pelamar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batanghari, Mula Perambe menyebutkan ribuan pelamar tersebut tersebar di 38 OPD termasuk 8 kantor kecamatan. Dari jumlah total pelamar tersebut, pemerintah daerah setempat telah menetapkan jumlah kuota PTT yang akan diterima sebanyak 2.071 orang. Jumlah kuota tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing OPD, sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan tidak termasuk dari kuota kebutuhan PTT yang menjadi salah satu skala prioritas dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadil Bahtiar, seperti dokter tangguh, penyuluh, tafis Quran, guru mengaji, dan pelatih olahraga, serta formasi PTT lainnya. Daftaran, pelamaran untuk semua OPD, sampai hari ini, OPD kita sama dengan kecamatan 38. Oh, dari 38 OPD? 38 OPD itu termasuk kecamatan, itu jumlah pelamarnya 4.132 orang. Dari 38 OPD itu ada berapa kuota yang dibutuhkan? Ya, kita punya kuota untuk PTT, 2.071.